Halo, ketemu lagi dengan Rais Endut di acara kuliner si Endut yang kali ini biasanya biasanya saya itu nyari tempat-tempat makan yang enak jadi suasana-suasana yang enak bisa makan sana-sini bisa makan sini-sini-sino tapi kali ini saya mau mencoba satu menu yang bisa saya buat hari ini oh ini bisa dibuat dimakan atau diminum pagi-pagi mah gak mungkin ya pasti siang-siang hari yang lagi panasnya luar biasa atau mungkin buat berbuka puasa kali ini saya akan membuat satu menu spesial yaitu Es Mutiara Cinta pengen tahu bagaimana caranya cara membuatnya ayo lihat disini tetap di channel kami jangan lupa channel si Endut ini channel si Endut Rais Endut kali ini saya sudah menyediakan bahan-bahan yang akan kami buat ada ini namanya buah paling hebat buah alpukat ada juga buah kelapa yang kelapa muda ya ada juga kolang kaling nah ini yang paling utama adalah Mutiara ya Mutiara dan supaya lebih enak lagi supaya rasanya manis seperti saya kita sudah sediakan air gula ditambah dengan susu susu saya ya oke dan juga ada esnya oke ya cuma kali ini saya akan membuat es Mutiara Cinta ini dengan force yang besar karena saya pengennya makan yang banyak-banyak karena suasananya lagi apa namanya puasa jadi kita buat berbuka nanti ini paling utama paling mantep dah pokoknya minumnya karena biasanya kalau orang-orang yang lagi berpuasa nyari-nyari yang yang mantep-mantep ini oke kita langsung aja bagaimana cara membuatnya yang pertama adalah kita sediakan dulu tempatnya kita sudah mempunyai tempat besar yang pertama kita lakukan adalah menuangkan air gulanya air gula secukupnya oke air gula secukupnya ya secukupnya seapa anda apa membuatnya ya kalau misalkan segelas ya gak perlu banyak-banyak ini kita buat karena ini sekitar ada 5 liter atau 10 liter kita kita berikan 1 liter gulanya setelah itu nah ini yang paling utama kita taruh esnya esnya cukupnya enak dituang aja nih oke oke supaya lebih dingin ya lebih mantap semuanya semuanya deh oke setelah itu kita ambil kolang kalinya nah kita kasih lebih banyak lagi mantap oke kita habisin aja supaya lebih mantap oke tapi jangan lupa kolang kalinya ini kita sudah potong-potong lalu dimasak dulu ya jangan sampai gak dimasak kalau gak dimasak nanti gak enak jadi harus dimasak lebih dahulu ya dipotong-potong baru didinginkan setelah itu baru kita masukkan top alpukatnya potong dulu cari alpukat yang sudah matang ya karena kalau belum matang agak-agak susah nanti untuk di pergunakannya ya sesuai selera silahkan boleh banyak pergunakannya luar biasa luar biasa mantap kenapa kita bikin banyak hari ini tadi saya sudah bilang karena ini hari momen-momen puasa kita tuh pengen berbagi sama-sama yang lain-lain ya kebetulan kita akan berbagi dengan orang-orang yang akan berbuka puasa nanti di masjid-masjid nah kali ini kita buat ini untuk orang-orang kita sembang untuk di masjid nanti wah pokoknya seru karena biasanya banyak sekali orang-orang yang berlalang terus sholat di masjid karena mereka belum buka akhirnya dia harus buka dan kita sediakan ini karena menurut saya ini pas usahakan nanti cari alpukatnya yang lebih matang lagi supaya lebih gampang di parutnya oke cukup untuk ini lalu setelah ini setelah alpukat kita akan menuangkan kelapa muda pokoknya kelapa muda ini luar biasa ini benar-benar menggelitik buat saya langsung setelah itu nah ini mutiara hatiku yang tidak duanya di dunia ini kita langsung turunkan saja ini pun sudah dimasak awalnya dengan kadar air yang agak lumayan oke 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 nah setelah itu kita gunakan susu untuk pemanisnya jadi ngiler mantep kita habiskan saja supaya manisnya jadi manis luar biasa jadi sudah ada dari manis gula dan juga ada juga dengan manisnya manisnya susunya ini oke oke semua bahan-bahan sudah tercampur berarti sudah selesai kita membuat bahan semua tinggal di A diaduk nanti kalau untuk penambahan air silahkan ditambahkan lagi airnya kalau memang kurang kita bisa aduk langsung oke selesai sudah jadi es mutiara cinta hasil dari olahan si rais endut dari channel si endut oke terima kasih kita akan bawa ini ke masjidnya terdekat buat nanti buka puasa bersama tetap di channel yang luar biasa jangan lupa subscribe komen like share masih disini oke tetap disini yuk selamat selamat menikmati selamat menikmati